Setelah Kiai Agung Maruti melakukan perebutan kekuasaan di Gel-Gel dan menobatkan diri sebagai penguasa Bali, para Anglurah di berbagai daerah di Bali tidak mengakui dan menolak pemerintahannya. Para Anglurah menyatakan berdiri sendiri sebagai kerajaan baru yang tidak bernau di bawah kekuasaan Maruti. Kerajaan-kerajaan yang menganggap tetarannya setara dengan Gel-Gel itu adalah Buleleng, Badung, Gianyar, Karangasem, Tabanan, dan Bangli. Setelah Kiai Agung Maruti dijatuhkan baru kemudian terbentuk kerajaan Mengui dan Jemberana. Bagaimana dengan gelungkung? Mari kita simak lewat buku yang disusun oleh Cokordara Keputra berjudul Babadalam Warih Hidadalam Sri Krishna Kepakisan. Begitu keraton Swecapura di Gel-Gel dapat direbut kembali oleh pasukan gabungan Sidemen, Buleleng, dan Badung, Maka berdirilah kerajaan baru bernama Kerajaan Kelungkung yang diperintah oleh Idewa Agung Jambi. Beliau tidak mau berkeraton di Gel-Gel karena keraton itu dianggap sudah letak atau tercemar. Maka dari itu dibilihlah tempat baru bernama Semarapura sebagai pusat pemerintahan. Semarapura artinya ngelangunin atau menyenangkan dan pura berarti genah atau tempat. Jadi pusat pemerintahan Kerajaan Kelungkung adalah sebuah tempat yang menyenangkan bagi yang menempati, bagi raja dan semua rakyat Kelungkung. Idewa Agung Jambi adalah keturunan Hidadalam Sri Krishna Kepakisan Unda Keenam. Beliau dinobatkan sebagai raja pada tahun 1687 Masehi. Sejak saat itu Kerajaan Kelungkung tidak lagi memakai gelar Idadalam untuk seorang raja seperti pada zaman Kerajaan Samprangan dan Gel-Gel, melainkan memakai gelar Idadawa Agung. Sistem pemerintahan Kerajaan Kelungkung berdasarkan atas konsep wilayah yang berpusat di Puri Agung Semarajaya dan berkembang meluas keluar ke daerah kemancaan sampai ke desa. Sebagai seorang raja, Idadawa Agung Jambi adalah pewaris langsung dari generasi penerus tradisi kekuasaan Jawa Hindu Majapahit, keturunan Idadalam Sri Aji Krishna Kepakisan. Pada pemerintahan beliau, jabatan menteri atau pati ditiadakan dan diganti dengan jabatan punggawah atau manca yang diangkat dari kerabat keluarga raja. Organisasi pemerintahan terdiri atas pemerintah pusat yang berkedudukan di Puri Agung Semarajaya, dibantu oleh para penggawa atau manca yang tinggal di daerahnya masing-masing. Di bawah manca ada jabatan perbekel yang mengepalai desa dan keperbekalan membawahi banjar yang dikepalai oleh kalian banjar. Jabatan perbekel juga diberikan sebagai gelar bagi mereka yang memiliki kealian khusus dalam membantu raja, misalnya perbekel sangging yang bertugas melaksanakan pekerjaan dekorasi ukiran di Puri, perbekel yang bertugas menyelenggarakan perawatan bangunan Puri, perbekel pengawin, perbekel wayang, dan lain-lain. Struktur pemerintahan kerajaan kelungkung yang berdauglat tersusun dari atas ke bawah dan memiliki tiga fungsi, yaitu pertama fungsi politis murni antara raja dengan bawahannya, kedua fungsi religius antara kerabat yang berkuasa dan kerabat bagawanta, ketiga fungsi ekonomis antara kerabat yang berkuasa dengan komunitas ekonomi, termasuk dengan etnis minoritas seperti komunitas Cina dan Arab. Untuk mensejahterakan rakyat diperlukan komunikasi dan kontak dengan berbagai komunitas. Pada zaman kerajaan kelungkung, disamping telah ada komunikasi dengan komunitas Cina Arab dan lain-lain, mulai ada kontak dengan Belanda untuk maksud yang sama. Dan untuk menjalankan fungsi politis, kerajaan kelungkung juga mengadakan komunikasi dan kontak dengan kerajaan sekitar termasuk kerajaan di luar Bali. Kerajaan kelungkung disebutkan pernah melakukan intervensi ke kerajaan Belambangan untuk mengatasi pergolakan di wilayah itu. Sebelumnya, pada tahun 1676, Raja Belambangan yang bernama Pangeran Tawang Alun pernah melakukan perlawanan terhadap Belanda di Pasuruan dan Mataram dengan menyiapkan 2.000 pasukan bersama keraing galosong dari Makassar. Pada tahun 1684, kompeni Belanda mengutus Pantiet untuk mengadakan perundingan damai dengan kerajaan Belambangan yang belum mau tunduk kepada Belanda. Pada saat itu, pemberontakan Untung Surapati di Jawa makin meluas ke wilayah Jawa Timur. Hal itu membuat Pangeran Tawang Alun luas-was karena serangan bisa meramat ke kerajaan Belambangan. Untung Surapati sebenarnya seorang putra Bali dengan nama asli Kiai Agung Madi Jambe, saudara Kiai Jambe Kesatria dari Puri Kesatria atau putra dari Kiai Jambe Aeng. Pada suatu saat terjadi pertikaian antara Puri Kesatria dan Puri Kaleran Pemecutan yang mengakibatkan wafatnya Kiai Jambe Kesatria di Puri Jerokuta. Setelah itu, Kiai Agung Madi Jambe pergi ke Jawa dan di Jawa beliau dikenal sebagai Untung Surapati. Raja Belambangan kemudian mengirim utusan ke Batavia yang dipimpin oleh Lieutenant Ian Prahan untuk minta bantuan kepada Belanda. Tetapi ketika bantuan itu tiba di Belambangan, Pangeran Tawang Alun sudah wafat. Sepeninggal Raja terjadi ketidaksepakatan di antara putra raja dalam menentukan pengganti raja. Putra raja bernama Senopati yang kemudian menggantikan ayahnya sebagai raja tidak suka dengan kompeni. Melihat keadaan itu, Belanda melaksanakan politik pecah belah antar saudara agar Senopati jatuh dari tampuk pemerintahan dan bisa diganti oleh adiknya yaitu Monconegoro yang akrab dengan Belanda. Belanda dan Monconegoro juga berencana mengusir Surapati dari daerah Belambangan. Tetapi dalam pertempuran itu, Monconegoro terbunuh. Adik Monconegoro yang kemudian naik tata bersikap anti kepada Belanda dan bahkan bekerjasama dengan untung Surapati untuk mengatur perbatasan wilayah mereka. Oleh karena kerajaan Belambangan bergolak terus, maka pada tahun 1697, Raja Kelungkung Ide Dewa Agung Jame bersama Raja Mengui Cokordo Sapti Belambang, dan Igusti Ngurah Panji Sapti dari Kerajaan Buleleng mengirim 900 orang tentara guna mengakhiri pergolakan di Belambangan. Kemudian Mas Purbo dinobatkan sebagai Raja Belambangan dengan gelar Pangeran Danurejo. Beliau baru berusaha 8 tahun pada waktu itu yang ditemukan dengan penyusunya seorang Cina di hutan Lamanjati. Demikian peran kerajaan Kelungkung bersama kerajaan lain di Bali dalam percaturan politik di wilayah Bali dan wilayah sekitarnya serta mulai kontak dan bersinggungan dengan Belanda. Terima kasih telah menonton!